Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ada di lahan hamparan padi yang ada di wilayah Kalijambi dan sekitarnya diinformasikan bahwa hari ini sedang panen raya di kawasan Kalijambi dan sekitarnya situasi hamparan padi yang pas kali panen dengan menggunakan kombi, mesin kombi mesin panen atau juga mesin tracer bedanya tracer dengan kombi kalau kombi berjalan kemudian memanen dan sudah jadi gabah tetapi kalau konsepnya tracer jadi melibatkan teknologi dan juga manusia ada pengangkut padinya yang di-red atau dipotong baru di-tracer atau semacam dirontokkan itu yang terjadi semoga hari ini petani dengan beban pupuk yang masih sulit karena dibatasi dengan subsidi petani belum bisa menggeliat manja dan petani masih menghadapi situasi-situasi perpupuan yang ada di Indonesia itu yang sedang terjadi itulah kenal kenyataannya jadi kawasan disini perlu dicermati adalah kawasan ya sabuk galeng atau kawasan sabuk hijau di mana hamparan ini dioptimalkan untuk lahan pertanian khususnya di wilayah Kalijambi dan sekitarnya masuk di kawasan Kalijambi, Galombo dan sekitarnya Ngebung dan sekitarnya semoga ini menjadi catatan yang indah bagi kehidupan kita menjadi referensi indah bagi teman-teman semuanya khususnya ya khususnya yang bekerja di lahan pertanian biasanya setelah tanahnya diolah begini nanti baru di traktor di traktor setelah di traktor kemudian dilembutkan dan saatnya juga kemudian ditanami padi yang berikutnya jadi ketika ada sumur tancap padang budaya dan mental masyarakat adalah padi, padi dan padi dan mereka tidak mencoba tanaman yang lain karena praktis mereka hanya mengambil tanaman pangan mungkin bagi petani milenia bisa mencoba tapi bagi orang-orang yang senior orang yang tidak berani ambil risiko maka mereka lebih baik menggunakan ya langkah tradisional untuk menanam jagung atau padi atau kacang harapan kita petani tetap diperhatikan siapapun predis presidennya petani tetap diperhatikan di siapapun legislaturnya atau DPR-nya yang pasti kita harus tetap semangat tidak boleh meletri karena hamperan yang luas harus diolah dengan cara apapun jangan sampai menjadi sawah tidak bertuan akhirnya menjadi masalah bau dalam kehidupan contoh misalnya baru-baru saja orang setengah gila hampir terjebak kenapa? sepintas mereka biasa saja tapi hasilnya maksimal demikian juga dengan lahan pertanian sepintas biasa-biasa saja tetapi ketika petani sudah bergerak petani menghasilkan rumput petani menghasilkan sabo galeng petani menghasilkan tanaman padi dan segala macamnya dan segala macamnya artinya semoga kita dalam kebaikan dan keberkahan sekedar subang saran semoga bermanfaat Assalamualaikum